Intro Shalom Bapak Pendeta, Asaf itu siapa? Atau siapa yang menulis Asaf? Dan kira-kira apakah ada ceritanya seperti Raja Daud atau Salomo? Maksudnya cerita kehidupannya seperti apa? Sehingga ada masmur Asaf seperti yang ada pada Alkitab? Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta. Ya memang beberapa masmur kita itu ditulis oleh Asaf. Seringkali orang menganggap bahwa masmur itu ditulis oleh Daud. Betul Daud memang menulis masmur tapi ya mayoritas masmur ditulis oleh Daud. Tapi tidak semuanya. Ada beberapa pasal di dalam masmur yang secara eksprisit mencantumkan nama Asaf sebagai penulisnya. Misalnya masmur 50 dan masmur 73 sampai 83 itu adalah masmur Asaf. Nah siapa sebenarnya Asaf? Asaf ini kelihatannya adalah seorang pemasmur atau lebih kepada seorang musisi. Seorang yang melayani dalam bidang musik dan puji-pujian di baik Allah. Dan dia melayani pada zaman Daud dan zaman Raja Salomo. Dan dengan kata lain boleh dikatakanlah bahwa Asaf itu adalah pelayanannya adalah pelayanan puji-pujian di baik Allah zaman Daud dan Salomo. Karena itu dia juga menulis masmur. Nah apakah ada ceritanya seperti Raja Daud dan Salomo? Kita tidak mendapatkan ada kisah Alkitab terkait dengan kehidupan Asaf ya. Nah tetapi Asaf sendiri jelas bahwa kalau ditanyakan apakah ada kisah dibalik masmur-masmurnya tentu saja ada. Nah penulisan masmur itu berbeda dengan penulisan lagu-lagu modern. Lagu-lagu modern sekarang ini kan orang bisa duduk saja di belakang komputer lalu dia menciptakan kata-kata tertentu. Memikirkan kata-kata tertentu lalu memasang not-not nada-nada lalu jadilah sebuah lagu. Apalagi dengan teknologi sekarang orang dengan mudahnya menggunakan artificial intelligence lalu menciptakan sebuah lagu yang bagus sekali. Tapi itu berbeda dengan masmur-masmur. Kebanyakan dari masmur-masmur itu adalah lahir dari pengalaman pribadi. Jadi masmur itu kan lagu. Jadi si penulis masmur itu mempunyai sebuah pengalaman pribadi. Entah itu adalah suka cita, entah itu adalah duka cita, itu bisa jadi sebuah penderitaan, sebuah sakit penyakit atau ancaman bahaya yang mengancam dia lalu dia melihat pertolongan Tuhan di sana. Atau dia menaikkan doa-doa dia dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah dari latar belakang semacam itulah maka ditulislah masmur-masmur itu. Jadi ini boleh dikatakanlah bahwa kalau kita kontekstualisasikan sekarang maka Asaf itu mungkin adalah pemimpin kor di gereja atau pemimpin Departemen Puji-Pujian di gereja di Baid Allah pada waktu itu. Jadi dia pelayanannya, kita tidak dapat keterangan banyak tentang dia tapi pelayanannya adalah pada bidang musik dan puji-pujian di Baid Allah. Terima kasih telah menonton!